Hai Singapura dilanda krisis nasi ayam Singapura dilanda krisis nasi ayam hal ini terjadi lantaran adanya larangan ekspor ayam yang diterapkan dari Malaysia emang Singapura tuh negara yang banyak banget tergantung sama negara lain tergantung sama Indonesia termasuk tergantung sama Malaysia sampai ayam aja jadi krisis gara-gara ekspor ayam di Malaysia kasihan banget deh Singapura perlu diketahui saat ini Singapura mengimport 3,6 juta ayam hidup setiap bulan dari Malaysia untuk keteruan mata Najwa pilih krisis nasi ayam di Singapura ketimbang masalah hutan Jawa yang sedang sekarang Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mang Dadang akan bangteteh dimanapun berada semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya Amin Amin Ya Robba Alamin masih di sekitar SK 287 tentang KHDBK terus dibicarakan di semua kalangan kecuali di acara Mata Najwa belum kelihatan dan ini dipertanyakan oleh fan Mata Najwa padahal mereka mengharapkan Mata Najwa mengungkap mana yang benar mana yang salah PHBMK atau KHDBK atau PS Perhutanan Sosialka yang jelas ada beberapa surat yang masuk ke redaksi YouTube Mang Dadang Insya Allah kita nanti bacakan apa yang sebenarnya terjadi dari surat itu yang jelas mereka mengharapkan Mata Najwa mengungkap tayang ke lapangan dan melihat situasi secara nyata tanpa mengurangi ketajaman dan ke dalam perspektif Oke sebelumnya saya sekarang sedang berada di tegalan untuk menanam pohon Jangan lupa klik like, subscribe, digit loncengnya, serta komentarnya Ayo kita menanam pohon Tanamlah pohon walau esok hari kiamat tiba Oke oke Oh ini dari daur ulang Ininya dari daur ulang Polybagnya oke Dan inilah bunyi surat yang dimaksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana nasi ayam atau hutan Jawa Mbak Nana yang cantik izinkan saya penggemarmu yang cilik Menyampaikan kalimat barang setitik Mbak Nana ikuti tren soal ayam di Singapura Negara orang lain Tapi tak mengikuti tren soal kami yang bertempur Kami melawan untuk mempertahankan keutuhan hutan di pulau Jawa Tanpa bantuan malah dikalahkan oleh kebijakan yang dipaksa Mbak Nana Andai Mbak Nana dapat sedikit saja melihat Tentu kami yang berjuang akan semakin bersemangat Ini semua demi anak cucu Agar tak hanya mendengar hutan dari buku-buku dan dongeng pengantar tidur Itulah tadi bunyinya salam rimba Wasalam Demikian terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Mang dadang undur diri Insya Allah kita bertemu di lain suasana Lain kesempatan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton